assalamualaikum sobat YouTube selamat datang di ahlul the project channel bagaimana cara memasang dua buah saklar tukar untuk menghidupkan lampu apa itu saklar tukar dan apa fungsinya saklar tukar baiklah saklar tukar atau yang sering kawan-kawan sebut dengan istilah saklar hotel ialah saklar yang difungsikan untuk menghidupkan lampu dari dua tempat biasanya saklar tukar atau saklar hotel ini sering kita jumpai di rumah-rumah perhotelan di mall gedung perkantoran bahkan lorong-lorong bangunan yang panjang untuk pemakaian di rumah-rumah biasanya saklar tukar atau saklar hotel ini digunakan untuk menghidupkan lampu tangga yang menuju ke lantai dua dari dua tempat misalnya saat kita mau menuju ke lantai dua pertama kita hidupkan dulu saklar lampunya di lantai satu dan setelah sampai di lantai dua kita matikan lampunya dari lantai dua contoh lain saklar tukar ini biasanya digunakan juga untuk menghidupkan lampu kamar lampu tidur dan lampu garasi rumah dari dua tempat beginilah simbol sebuah saklar tukar Oke sebelum saya memperagakan cara memasang kabel lampu memakai dua buah saklar tukar saya akan menjelaskan dulu terminal-terminal yang ada pada sebuah saklar tukar sebagai contohnya di video ini saya menggunakan saklar tukar bermerek Panasonic karena merek Panasonic ini paling banyak kita temui di lapangan sekarang coba kawan-kawan perhatikan di belakang saklar tukar ini terdapat tiga titik terminal yaitu yang berkode kosong satu dan tiga kawan-kawan jangan terkecoh walaupun kawan-kawan melihat pada saklar tukar ini terdapat empat lubang terminal namun sejatinya yang kita pasangkan kabelnya cuma tiga terminal coba perhatikan lagi pada saklar tukar ini sudah sangat jelas gambar posisi terminalnya pada posisi terminal yang berkode kosong ini terdapat dua lubang terminal pada posisi terminal yang berkode satu ini terdapat satu lubang terminal dan pada posisi terminal yang berkode tiga ini terdapat juga satu lubang terminal terus apa fungsi dari masing-masing terminal ini baiklah terminal atas ini atau yang tertera kode kosong ini fungsinya sebagai common bisa kita manfaatkan untuk pemasangan kabel arus input dari sumber atau bisa kita manfaatkan juga untuk pemasangan dengan kabel arus output yang langsung menuju ke lampu selanjutnya untuk terminal yang tertera kode satu ini fungsinya sebagai terminal penyuplai arus bisa kita manfaatkan untuk menyuplai arus dari saklar tukar yang pertama ke saklar tukar yang kedua pada terminal berkode satu ini cara kerja kontaknya ialah saat posisi normal dari terminal kosong ke terminal 1 kontaknya terhubung dan apabila saklar tukarnya ditekan maka kontaknya akan berpindah dari terhubung menjadi terputus yang terakhir atau terminal yang tertera kode tiga terminal ini fungsinya sama juga seperti pada terminal yang tertera kode satu yaitu sebagai terminal penyuplai arus juga dari terminal ini bisa kita manfaatkan juga untuk menyuplai arus dari saklar tukar yang pertama ke saklar tukar yang kedua namun pada terminal ini cara kerja kontaknya kebalikan dari terminal yang tertera kode satu saat posisi normal dari terminal kosong ke terminal tiga kontaknya terputus dan apabila saklar tukarnya ditekan maka kontaknya akan berpindah dari terputus menjadi terhubung Oke mungkin kawan-kawan bertanya kenapa pada terminal yang tertera kode kosong ini terdapat dua lubang terminal pada dua lubang terminal ini sebenarnya sudah tersambung sendiri di dalamnya karena sudah bawaan pabriknya jadi pada saat kawan-kawan memasang kabel cukup pilih salah satunya saja dan lubang terminal satunya lagi bisa kawan-kawan manfaatkan untuk jumper kabel arus ke saklar di sebelahnya atau jumper kabel arus ke stop kontak di sebelahnya baiklah mari langsung saja saya peragakan cara memasang kabelnya Oke pertama kabel netral dari sumber langsung masuk ke masing-masing lampu tangganya kedua kabel arus dari sumber masuk dulu ke input mcb selanjutnya kabel arus dari output mcb masuk dulu ke input terminal berkode kosong pada saklar tukar lantai dua lalu kabel arus output dari terminal 1 pada saklar tukar lantai 2 langsung masuk ke input terminal 3 pada saklar tukar lantai 1 dan kabel arus output satunya lagi yaitu kabel arus output dari terminal 3 pada saklar tukar lantai 2 langsung masuk juga ke input terminal 1 pada saklar tukar lantai 1 disinilah poin penting dalam memasang kabel saklar tukarnya yaitu pasangannya ialah terminal yang berkode 1 pada saklar tukar lantai 2 kabelnya berpasangan dengan terminal berkode 3 pada saklar tukar lantai 1 dan terminal berkode 3 pada saklar tukar lantai 2 kabelnya berpasangan dengan terminal berkode 1 pada saklar tukar lantai 1 jadi kesimpulannya ialah kabelnya disilang atau ditukar pada terminalnya selanjutnya yang terakhir kabel arus output dari saklar tukar lantai satu yaitu terminal yang berkode kosong arusnya langsung masuk ke masing-masing lampu tangganya Oke cara pemasangan kabelnya sudah selesai sekarang Mari coba kita nyalakan lampu tangganya dan sambil melihat bagaimana arusnya mengalir pada saat saklar tukarnya dihidupkan pertama saya coba hidupkan dulu MCB nya selanjutnya kita seolah-olah mau menuju ke lantai dua dan menghidupkan lampu tangganya dari saklar tukar lantai satu Oke otomatis sekarang lampu tangganya menyala dan tangga menuju ke lantai duanya sekarang menjadi terang Mari kita naik dulu ke lantai duanya sesampainya di lantai dua kita matikan saklar tukarnya dan lampu tangganya pun mati sekarang Mari kita simulasikan sekali lagi seolah-olah kita mau turun menuju lantai satu kita hidupkan dulu saklar tukar pada lantai duanya oke lampu tangganya pun kembali menyala dan sekarang kita turun dulu menuju ke lantai satu sesampainya di lantai satu kita matikan saklar tukarnya lampu tangganya pun kembali mati dan sekarang coba kita hidupkan sekali lagi lampunya dari saklar tukar lantai satu setelah lampunya menyala Bagaimana arusnya mengalir untuk menghidupkan lampu dari saklar tukar ini pertama arusnya mengalir dari sumber masuk dulu ke input MCB selanjutnya dari output MCB arusnya mengalir masuk ke input saklar tukar lantai dua dan dari output saklar tukar lantai dua coba arusnya mengalir ke input saklar tukar lantai satu selanjutnya dari output saklar tukar lantai satu arusnya langsung mengalir ke lampu dan dari lampu arusnya kembali lagi ke netral coba kawan-kawan perhatikan sekali lagi kita matikan dulu lampunya sekarang coba kita hidupkan saklar tukarnya dari lantai dua arusnya mengalir pertama dari sumber masuk dulu ke input MCB selanjutnya dari output MCB arusnya mengalir ke input saklar tukar lantai dua dan dari output saklar tukar lantai dua arusnya mengalir lagi ke input saklar tukar lantai satu selanjutnya dari output saklar tukar lantai satu arusnya langsung mengalir ke lampu dan dari lampu arusnya kembali lagi ke netral Oke sekian dulu videonya mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum